Nah, 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 jadi gak penasaran lagi, gak ada gosip-gosip seperti kemarin ya, yang katanya Nuniken gak pamit, Nuniken gak ini, gak itu, gak iki, gak ikulah. Nah, ini ada salah satu saya dapat video bahwa Nuniken sebelum pulang ternyata pamit, guys. Cuman ini ya, yang saya katakan kemarin karena gak semua di media kalian tahu. Kedih, mendekatau, 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 kedih, mendekatau. Gak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Gak, gini orangnya kok gimpe naneh nunggu sampe. Jadi, yang njenengan sedoyoniki tahu, itu hanya di live streaming. Sedangkan ada di belakang-belakang media, yang sebetulnya njenengan itu tidak tahu. Ini adalah salah satu contoh yang, apa ya, sebetulnya di live streaming tidak ada. Tapi, dengan adanya para teman-teman mungkin yang ada di lokasi sana mengabadikan waktu Niken turun. Nah, inilah. Jadi, kita tahu bahwa Niken turun itu pamitnya lewat belakang, guys. Pamit, ini masak marium tangan. Cuman, posisinya gak kelihatan atau gimana ya, alhamdulillah kan ada yang mengabadikan. Jadi, janganlah bicara soal yang gak tahu. Cuman, tahu di live streaming, wiswani ngomong gak pamit, gak iku, gak iku, gak iku. Jadi, seperti apa ini videonya? Nah, ini baru turun, guys, ya. Nah, ini sama Mbak Putri, ya. Ditemenin sama Mbak Putri. Nah, Mbak Putri di belakangnya. Nah, bentar. Jadi. Nah, ini posisi yang Niken sekarang di belakang wayang. Di belakang apa ya? Layar apa? Lek ngarani apa? Layar wayang kayak apa namanya kain. Nah, ini di belakang pas di posisi Mazda Akbar duduk. Jelasnya pas dia duduk di depannya. Jadi, posisinya itu di belakangnya. Saya pernah waktu vlog wayangan itu, ini fotonya. Nah, jadi di depan saya itu adalah ada meja minuman. Di situ biasanya rokok, minuman, kopi, air putih. Semualah keperluan dalang ada di meja situ. Dan itu bolong, guys. Bisa tembus ke belakang. Di posisi Niken yang ini. Nah. Jadi, ini, guys. Posisinya di sini. Nah, itu, guys. Yang dibuka, guys. Nah, itu untuk ini, guys. Nah, itu posisi ke dalam, guys. Nah, itu posisi ke dalam. Itu pamitannya, guys. Pamitan, cium tangan. Nah, cuman nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Soalnya, dia itu agak ke dalam ini, ya. Di dalam, mohon maaf, ya. Di dalam ini itu ngeranggeh tangannya yang lagi megang wayang, gitu, guys, ya. Jadi, posisi ini emang posisi pas di depan Pak Dalangi, guys. Gitu. Makanya kan kabar-kabar yang kemarin, dok Niken nggak pamit, nggak gini, nggak gitu. Kalau hanya lihatnya di live streaming, tidak di tempat, tidak di lokasi, ya. Saya sangat, saya sangat, sangat saya sayangkan sekali. Karena, dugaan dengan setuai itu salah. Inilah yang salah satu video yang, apa ya. Dutuh, nanti nggak di, memberitahukan kepada kita-kita bahwa, Adab, dok Niken, masih terjaga, masih bagus. Sik, pamitan, dek, masih lah. Ini, ya, saya meneruh ceritanya, waktu pagelaran wayang tadi malam, Duk Niken sama Mas Akbar seperti apa. Jadi, dengan bisa lah, moh. Ternyata mereka berdua ini dekat sekali, gitu, guys. Di belakang ini semua, ya. Ya, ada sesuatu emang harus disembunyikan lagi, sih. Nggak semua harus diputus. Jadi, ini momen yang sangat bagus sekali menurut saya. Ya, untung ada teman-teman di media, di sana, di lokasi yang mau atau pas kasih momen, mengabadikan momen, Duk Niken waktu turun panggung. Jadi, pamit, jelasnya pamit, ya, guys, ya. Meskipun yang kemarin-kemarin jelasnya pamit. Meskipun pamitnya di belakang atau pamitnya di handphone doang. Jadi, ya, menurut saya hal yang biasa. Tapi, ya, diambil dari keseluruhan, emang mereka berdua masih lah, guys, masih, ya, guys, ya. Masih lah, guys, masih lah. Nah, weh, guyung-guyung. Senyum-senyum, ya, guys, ya. Nah, ini posisi pulang. Banyak ternyata, sih, ya, media yang ngesut waktu Duk Nikan turun. Wah, sampai masuk rumah, guys, sampai masuk rumah. Jadi, banyak memang media-media yang ngesut. Karena mungkin, apa ya, yang kemarin ada suatu hal yang banyak, banyak kabar yang nggak enak atau gimana. Atau memang posisi waktu ini gampang sekali atau, apa ya, banyak media-media. Aku ini, guys, banyak pikiran. Waduh, ini di, apa namanya, di daerah militar. Kok enak, ya, soalnya agak-agak masuk, kan, ini. Nggak di daerah perkotaan, kan, guys, ini, guys. Jadi, apa ada, ya, media-media yang ngesut. Ternyata ini, saya, banyak media-media yang ternyata ada di tempat, guys. Banyak sekali. Sampai-sampai ada, inilah, untunglah aku, nemu ikiki untung, guys. Soalnya, para fan, silaturahmu mereka itu terjaga, meskipun di belakang layar. Jadi, nggak mikir di pentas, tok. Nggak mikir di pagelaran wayang, tok. Jadi, di belakang pun silaturahmi ataupun hubungan mereka masih begini, guys. Jadi, yes, mantap, guys, ya. Apalagi, tahu kabar waktu wayangan itu, janjian ke pinggir pantai. Jadi, mereka mau kencan di pinggir pantai. Iya, tak, enggak. Jadi, ini videonya. Besok, besok ada tanggapan atau mbak. Oh, besok, alhamdulillah, nggak ada. Dulan, yuk. Besok, saya dan astabrata ke pantai. Tuh. Tenangan, tuh. Tenangan, besok pagi. Sesok aku yang di pantai, Pak Romayangkara. Pantai di pantai ini oke, loh. Pantai, pantai pacar. Apa, pantai, kok pantai pacar? Iya, pantai pacar ini termasuk Telung Agung, Pak Blitar, ya? Oh, Telung Agung. Kalau pantai dekat sini itu pantai apa, Pak? Kuda. Pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut, ikut. Kuda. Kuda. Jadi, nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut, buka? Ikut. Ruang saku kok, ya. Itu mereka ngasih jadwal atau barengan atau biye. Itu RP Dolan di pinggir pantai. Saya melihat dari postingan Mazda Agbar, Nah, itu posisinya itu ada di pinggir pantai. Ya, bersama Ndok Diken atau tidak. Yang jelas kalau dari semalam di pagelaran wayang, Mereka janjian, yuk bareng, yuk bareng, yuk. Itu sama tim-tim sama kru semua, ya, guys, ya, tentunya. Yo, ini ada estiknya. Ojo toh ngimpi, ngimpi, uang tak lamun, wai kue, wespora gelem. Sopo, opo, sih dimaksud. Wah, ini tanda tanya besar, ya, guys, ya. Jadi, kalau lihat dari story Ndok, ini, kan, di Instagram ini, ini, saya tahu. Ini dia, sedang, Sementara iki, Sindene, Sone, Sik, dan Agbar. Nah, gitu, guys. Sementara iki, Sinden, Sone, Sik. Sindene, Sinden, Sone, Sik. Situ. Sementara iki, Sinden, Sone. Oh, Sone, Sinden, Sik. Jadi, Sone, Sone. Sone, ONGONO. O, ini agak lama ya guys ya ya baru semalam ini aku lihatnya agak kaget waduh mulai publis ini mulai publis jadi ya entah cerita di perwayangan yang dilakoni Ki kini kan salindri yowes lepas dari itu yang yang penting kedepannya saya berharap lebih-lebih bagus lebih dekat lagi dan lebih publis lagi tentunya ya guys ya ya wis masalah itu biasa masalah itu biasa hubungan itu biasa lah seperti itu biasa wong sing usboswai bakal punya masalah apalagi yang lagi mau ceketin kok ini si turun rapi ini ya pastilah macam namanya masalah apalagi kalau wong lekat di masalah di kris mati setiap masalahnya tapi masalah di sisa nanya ya we sih gue jaga usah panjang lebar nantikan saja tentunya banyak reaction reaction yang melahirkan dari pak gelaran wayang tadi malam jadi pak gelaran tadi malam itu melahirkan kabar-kabar baru kabar banyak sekali guys ditungguin saja kalau belum nyalain tombol lonceng biar tidak ketinggalan konten selanjutnya guys biar langsung garcep tontonnya Terima kasih yang sudah support Terima kasih yang sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih karena menonton erman siapa ya sampai kemampir